Hai guys, welcome back to my channel Hari ini aku akan buat satu video Banyak banget yang nanya Kuliah online di APU itu gimana? Oke, jadi karena itu Aku akan nunjukin keseharianku Sebagai bisnis student di APU Nanti aku akan tunjukin Gimana aku kuliah online Pokoknya semuanya bakalan ku unboxin Tapi Tapi guys, di video ini Aku akan lebih realistis ya Jadi bukan kayak yang Jadi di video ini lebih kayak Kebiasanya aku ngapain sih Oke, jadi aku jelasin sedikit ya Gimana cara pembelajaranku Di semester ini Semester ini aku ada 4 modul 4 modul aja ditambah dengan final year project Atau istilahnya Kalau di Indo itu skripsi lah Jadi semester sebelumnya itu aku ada 5-6 modul Tapi semester ini, semester akhir Itu sengaja dikurangin Karena ya ada FYP itu Oke, biasanya tiap modul Perminggunya nih Perminggunya Biasanya tiap modul itu ada 1 lecture dan 1 tutorial Jadi lecture itu 1 jam Tutorial 2 jam Di sekalian ini pas di lecture itu Kita cuma dengerin doang Dengerin burunya Tapi pas di tutorial Kita bisa Kadang bisa ada presentasi Berdiskusi Terus Kadang kita kerjain soal Pokoknya yang lebih interaktif lah Oke, kita langsung aja Kalau aku mau lihat jawa kelas Itu lihatnya dari aplikasi APU Namanya AppSpace Jadi disini kita bisa akses jawa kelas Per minggunya Terus juga bisa Cek nilai kita Booking consultation Terus kita juga bisa lihat Outstanding fees kita Yang belum bayar Terus Ya seperti inilah Boost shuttle Biasanya kalau offline itu kan Kadang Kita gak tau nih Jawab boostnya Jadi kita tinggal Akses dari sini saja Terus Ada operation hour juga Ini Kayak Misalnya kita gak tau nih Admin buka jam berapa Jadi kita Langsung lihat dari sini aja Jadi semuanya Sudah integrated Di dalam aplikasi ini Terus Kalau kita mau ambil attendance nih Kita juga bisa Lewat sini Jadi tinggal masukin kodenya aja Baru langsung Udah deh Jadi hari ini Aku ada kelas INTSM Di jam 1.15 Sedangkan ini udah jam 1.18 guys Jadi basically Aku sudah telat 3 menit Oke Disini kita juga bisa lihat Lecturernya itu siapa Kayak Kita bisa juga Booking consultation hour Terus bisa langsung Chat di teams Biasanya Kelasnya itu Di microsoft teams Ini tinggal buka aja Terus kita tinggal Cari deh Kelasnya Ini biasanya kelas Ini kan kelas INTSM Jadi aku masuknya Yang ini Terus tinggal Join deh Ya Seperti ini guys And they could just Easily communicate With the department Unlike Outsourcing They would have To reach out To the supply By the way Minggu-minggu ini Lagi minggunya Presentasi Jadi Wall lecture Itu juga Dibuat untuk presentasi Kalau misalnya Jawalnya tidak cukup Lalu Di akhir perajaran Guru-nya biasanya Akan kasih attendance code Kayak gini Saya tujuh Akan empat kan Jadi kita tinggal Buka aplikasi Yang aku tunjukin Tadi Appspace Habis itu Tinggal masukin Kodenya Terus Attendance kita Bakalan Automatically Updated Karena hari ini Cuman ada Pelajaran tutorial Besok Aku akan tunjukin Lagi Gimana situasi Pembelajaran Kalau lagi Lecture Oke guys Hari ini Hari Kamis Terus Aku ada Satu pelajaran Lecture Yang namanya Managing supply chain Nanti gurunya Bakalan jelasin Terus kita Kalau mau tanya Kita bisa Open mic Atau enggak Kita langsung Tulis di chatbox Ada Oke Jadi kalau kita Mau nanya-nanya Itu tinggal Klik aja Pertanyaannya Di chatbox Nanti gurunya Bukan jelasin Jadi Kalau kalian Tanya aku Biasanya aku denger Atau enggak Jujur Enggak semuanya Enggak semua Lecture Aku denger Kalau misalnya Ada deadline Biasanya aku Kurang denger Cuman Meskipun aku Enggak denger Di hari hanya Aku biasanya Denger recordingnya Kita kan Di Pakai Platform Microsoft Team Jadi nanti gurunya Record Lecture-nya Besok kita bisa Akses lagi Recordingnya Jadi enggak perlu Khawatir Ketinggalan kelas Itu enaknya Online Kalau misalnya Kalian Ketinggalan Pelajaran Atau Memang pas itu Lagi enggak bisa Dateng Kalian bisa kok Tinggal klik Recording yang Kalian mau denger Lalu itu nanti Dia buka deh Sendiri Nah Sudah di Record kan Kita bisa Tahu Jadi enggak Bakalan Ketinggalan Pelajaran Oke Kayak gini deh Terus kita juga Bisa atur Speednya Mau Cepatan berapa Kalau misalnya Kalian Mohsen kan Kalian bisa Dua kali Jadi kayak Ngomongnya lebih cepat Seperti ini Misalnya ditanya nih Aku lebih suka Online atau Offline Sama sih ada Pro and cons Cuman kalau Menurutku ya Tergantung sih Tergantung orangnya Kalau orangnya Memang mau belajar Ya Menurutku Online lebih efektif Kayak kita gak perlu Ke sekolah Gak perlu Habiskan waktu Untuk dibus Untuk siap-siap Kalau online kan Lebih efektif Cuman Minusnya dari online Adalah kita Gak bisa Interaksi Sama guru Jadi agak Susah nanya sih Menurutku Terus Kadang kan Males kan Terakhir recordingnya Gak didengar juga Itu sih Kalau offline kan Kita mau gak mau Harus denger Terus kalau kuliah offline Itu kan kita bisa Akses fasilitas Dari sekolah kan Sedangkan online Tidak bisa Apalagi kalau Kuliahnya Jurusan IT Yang memerlukan lab Memerlukan fasilitas Itu Menurutku Online agak Tidak word easy Tapi kalau bisnis kan Emang Kebanyakan Cuman di Audi Auditorium Darang yang memakai lab Tapi tetap aja Menurutku offline Lebih enak Karena ketemu teman Terus bisa ketemu guru Bisa komunikasi secara langsung Kalau online kan Aduh Mau tanya pun Aduh Agak canggung ya Sama temen pun Segroup Agak canggung Ngomongnya Karena di APU ini Kita tidak diwajibkan Untuk buka kamera Jadi ya kita Kalau bicara sama temen Itu cuma bisa denger Voicenya doang Tidak bisa lihat Orangnya secara langsung Oh ya guys Guys Aku mau tunjukin Kalian Jadi kita di APU Dia ada satu platform Namanya Moodle Gak tau Semua sekolah Kayaknya ada Ada yang moodle Terus kita Kalau login disana Kita bisa akses Semua lecture slide-nya Terus kita kumpul tugas Juga dari sana Kumpul presentasi Pokoknya semuanya disana Aku bakal tunjukin Oke Ini kan Kita input username Terus password Habis itu kita Login Kita masuk deh Ke Course materialnya Kalau misalnya kita Mau kumpul tugas nih Misalnya Kita tinggal klik aja Misalnya mau Kumpul tugas Leadership Theory and Practice Kita tinggal klik Habis itu Nanti muncul deh Mau submit apa Presentation slide Individual SI Kita tinggal klik Submit deh disini Jadi Pokoknya nanti ada Tombol submissionnya Habis itu Kita tinggal klik doang Habis itu Tinggal akses file Baru submit Ini Posisinya aku udah submit Jadi gak bisa submit lagi Terus file kita itu Langsung automatically Dicek oleh Turnitin Turnitin ini Untuk menentukan Apakah Kita regularize Atau enggak Biasanya tuh Kalau di atas 20% Itu akan Dikenakan sanksi Ini kan Sembilan di tikus Sama 4% Jadi Aman Oke guys That's the end Of today's video I hope you like it Semoga Bisa membantu juga Untuk Orang yang Sedang contemplating Apakah Mau pulih Dari EPU Atau enggak Kalau kalian merasa Video ini bermanfaat Kindly subscribe To my channel To conclude Whether It is online Of offline Aku bilang sih Tergantung Dengan orangnya Masing-masing Tergantung Ya Apakah Mau belajar Atau enggak So You decide by yourself Kalau ada pertanyaan lain Atau Kalian mau suggest Anything Untuk video Berikutnya Kindly put In the comments below I really appreciate it And See you in the next video Bye-bye 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 Bye-bye